Caranya adalah, gini deh bentar, ketawain dulu Nah caranya adalah kalian tinggal matiin data Terus nyalain lagi, terus kalian turun Dijamin kalian turun Dari tempat tinggi itu tanpa Ngeluarin Halo guys speaker, ini saya di Mr. Tauhsep Channel Nah jadi pada kesempatan kali ini Gue ini mau ngasih tau kalian Tempat-tempat rahasia yang ada di clock tower Gitu guys ya, dan ini cocok banget Buat kalian lagi nge-push atau lagi yang Mau ngendok atau camper Di clock tower ini ada berapa ya Mungkin Lupa lagi gue ya Oke kita langsung saja Ke tempat secret Yang ada di Clock tower Oke tuh tempat yang pertama ini ada di rumah Bawah di deket-deket clock tower Nah jadi Untuk tempat rahsianya itu Ada di lantai 2 dan Kalian gampang banget ke sini Kalian tinggal ke belakang kursi hijau Sebelah ini guys ya Nah Kalau di kursi belakang kursi hijau Sebelah sini Kalian dijamin aman Dan Jarang Ada orang yang suka ngecek-ngecek disini Gitu guys ya Kalian diem aja Gak usah gerak Dan kalau ketahuan juga Kalian ini susah banget Di hitnya guys ya Nah kalau ada yang mau masuk ke dalam rumah Kalian langsung aja tembak Gitu pokoknya guys ya Ini enak banget dan Kalian ini mungkin Cuma bisa mati ama ini ya Linen atau granat gitu ya mungkin ya Nah jadi pokoknya gitu Untuk tempat rahasia pertama Yang ada Di Clock tower Oke Tempat yang kedua ini Ada di lantai 3 Rumah putih sebelah sini guys ya Nah jadi kita tiga pasang es kepal Sebelah sini nih Bisa dibilang bug juga guys ya Dan ini bug lama juga Gue juga udah pernah review dulu banget Dan gue bakal Review ulang sekarang Akhirnya pasang es kepal kayak gitu Nah Lalu itu kalian naik es kepalnya Kalian tinggal dorong masuk sini nih Eh lagi tapa dia Apasih dari sebagian kalian juga udah pada tau sih Kok gak bisa masuk ya Ketinggian kayaknya guys Ketinggian coy Tolong Ah curin aja lah Coba lagi coba lagi Ternyata sorry 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 Salah 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 Gak apa-apa sumpah Gak apa-apa Dari dalam aja dari dalam nih Gini nih Oke ini bug lama yang masih bisa Dicoba ya Ini pokoknya ini super duper aman Menurut gue ini adalah tempat Rahasia teraman yang ada di clock tower Oke Ini bener-bener musuh gak bakal nyangka Kalian masuk sini nih Nah kalian tinggal masuk sini ya guys ya Kalo gak masuk-masuk terus aja dorong Terus aja dorong ya Nah Auto masuk ke dalam sini guys ya Dan kalian tinggal hancurin aja sekepalnya Dan udah diem aja gitu Jadi gue saranin Jangan tembak orang dari sini gitu ya Karena kalo orang mati Sama kalian dari sini Itu kalian bisa-bisa Kalian di report Ntar Ke itu Nangis lah ya Jadi kalo kalian mau aman Kalian gak usah tembak-tembak musuh Kalian diem aja sini Kalo zonanya udah muncul Atau udah gak jelas Zonanya kalian tinggal turun aja Jadi sebenernya bisa nembak orang Cuman Gue saranin kalian gak boleh nembak orang disini ya Karena bisa-bisa kalian Kalian dianggap cheater Padahal bukannya dibug ya Oh Waduh lah gue turun aja guys ya Tangan-tangan Oke Untuk tempat asia selanjutnya ini Ada di clock tower ya Nah Jadi kalian membutuhkan Gak membutuhkan apa-apa sih Ini cuman Kalian turun Dari pesawat tuh Langsung ke atas gedung Jam yang ada di clock tower ya Namanya kan clock Clock tuh jam Nah ini gedung jam ini guys ya Nah Pokoknya kalian tinggal Turun aja disini Nah Dijamin aman disini Kalian tinggal Jongkok-jongkok aja Jangan gerak Jangan sampai ketahuan Sama musuh yang dibawa Kalian Jongkok-jongkok aja Udah Kalian aman Dan kalau kalian Misalnya kebabat zona gitu Nih Kalian takut turun Langsung mati gitu Atau ngurang darah kalian Gampang banget guys Sebenernya Turun dari tempat tinggi Tanpa ngurangin darah tuh Ada caranya guys ya Nah caranya adalah Gini nih Kita tawain dulu Nah caranya adalah Kalian tinggal matiin data Terus nyalain lagi Terus kalian turun Dijamin kalian turun Dari tempat tinggi itu Tanpa ngeluarin Darah sedikit Darah gue Tuh Masih 200 Dan jaringannya juga Udah putih lagi Gue bisa looting-looting Dan Ketawain juga aja Liat darah gue Gak ngurang sama sekali guys Turun dari tempat setinggi itu Wow Tempat ngedok bagus ya Oke untuk Part selanjutnya ini Kalian butuhkan Mobil Ya mobil apa ya Mobil chip bisa Mobil biru ini bisa Nah jadi kalian tinggal Keterowongan aja Bawa mobilnya Nah keterowongan sini Nah ke Mobil van sebelah sini ya Kalian parkir-parkirin Dempet-dempetin dikit dah Oke Nah dempetin kayak gitu Nah udah itu kalian tinggal Ancurin aja mobilnya Biar gak apa ya Biar gak dihancurin Emang musuh gitu ya Kalian mungkin kalian Ancurin deh Kurang darah gak ya Astaga lupa Gue Udah kepalang dah Nah pokoknya Kalau mobilnya dihancurin Kalian tinggal Junggu-junggu aja Disini dan Kalian tinggal Ya diem-diem aja Disini ya Sampai nunggu zona Gitu ya Ini tempat rahasia Yang apa ya Lumayan aman Yang ada Di celok tower Gitu Gisya Jadi Tinggal bawa mobil aja Disini udah pas ya Oke Jadi kita langsung aja Ke tempat rahasia Selanjutnya Let's go Oke Untuk Tempat selanjutnya Kita ini membutuhkan Mobil juga Jadi Ada orang Boleh lah Kabur ayo lah Kalau mau gue nih Ada gini-ginian Nah Jadi ini Kita ini membutuhkan Mobil juga Mobilnya bebas Mobil jeep Mobil biru Ini gue saranin sih Mobil yang gede-gede Gitu ya Kalau Jangan mobil Truck juga gitu ya Tolong Jangan mobil monster Maksudnya Susah Mobil kayak gini aja Mobil biru Atau mobil jeep deh Kalian taruh disini Nah ya Taruh disini kayak gini Rapatin sama tembok Sebelah kiri Oke Nah udah itu Kalian tinggal tembak aja Apa namanya Mobilnya sampai meledak Oke Dan kita tunggu aja Sampai meledak ya Nah Udah itu kalian tinggal Tinggal Sini aja Ngepron di depan mobil sini Ngepron atau kalian jongkok Nah Ini tuh jamin aman Dan Jarang ada orang kesini Gitu guys ya Jadi Kalian tinggal jump shot aja Tinggal jump shot aja Gitu Waduh Ini orang misalnya ya Datang sini masuk Ini kalian siap-siap aja Nih Kayak gini Siap-siap senjata Langsung aja Kita Jum Ya Kayak gitu Cuma nih Masih deket-deket lah Masih daerah clock tower Jadi kalian pasang es kepal 1 Sebelah sini Nah Udah itu Kalian tinggal naik aja Ke atas es kepal sini Dan kalian naik ke Atas pohonnya Sebelah sini Gitu guys ya Waduh Gagal Emang Gigi Lagi-lagi Kita coba lagi Jangan menyerah Gis jadi orang ya Nah Boleh lah Yang seberhasil Kita seolahnya naik perlahan-lahan Sampai kita ke pucuk 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 Pohon kelapa gitu guys ya Ntar-tar-tar Ntar-tar Hati-hati Jatuh aja guys ya Hati-hati aja guys Jatuh guys Ini kalau udah sampai tengah sih Enak sih naiknya sih Cepet sih Nah Udah lumayan ya Oke Nah Udah sampai pucuk kan Diam aja sini Kayak gini Diam dah ya Nah Boleh lah Gini Diam Dua jam kemudian Ah, diem Tidak semudah itu, Perguzo Kok jatuh sih? Ah, udahlah, udahlah Pokoknya kalian diem, jangan kira-kira kalian kepleset kayak tadi ya Udah lah Pokoknya gampang banget caranya Mempasang satu sekepal doang gitu, guys ya Waduh Oke, itu tempat hari siang selanjutnya Yang ada di Glocktober, yaitu kalian membutuhkan satu buah sekepal Hal ini udah sering gue bahas juga trik ini Gasposin juga Pokoknya ini, tapi gue masukin aja deh Karena ini yang salah satu yang terbaik juga Kalian pasang satu sekepal Di pintu sebelah sini Emang ada pintu ya Pokoknya disini Dan kalian tinggal ke atas sebelah sini Kalian loncat Sampai kalian melayang di udara gitu ya Salah, gagal gue tadi Udah belum? Coba gue hancurin ya Kalau melayang berarti berhasil Oh, melayang Nah, kalau kayak gini Kalian berhasil Dan kalian Ya Gak bakal nyangka deh Musuh kalian ada anempel Kayak cicak disitu Gak bakal nyangka gitu ya Pokoknya Kalau musuh nyelonong masuk ruangan sini Kalian tinggal tembakin aja Dari atas coy Nice Tinggal tembakin aja Orang masukin tinggal tembakin Udah mati duar gitu ya Nah, jadi ini adalah tempat rahasia Yang mungkin Udah sering gue bahas juga Tapi ini salah satu yang terbaik oke Kita lanjut aja ke tempat selanjut Let's go Oke, ini bukan tempat rahasia Ini adalah bonus ya Nah, jadi misalnya ada orang di bawah sini Nah, ada orang di bawah sini Dan kalian bingung Mau mati ini kayak gimana Mau killnya kayak gimana Kalian tinggal Kill aja dari sebelah sini Bisa Dengan cara kalian tinggal lempar Granat ini ya Nah, tinggal lempar granat sini Nah, pas-pasin Namanya tembok gini ya Nah, kayak gini Nah, kita lihat saja Di luar Ini granatnya ada di bawah Bisa begitu ya Gue lempar ke sini Tembus ke pinggir Nah, jadi kalau misalnya ada musuh disitu Tinggal granatin aja dari sini Dan Auto Wow, moncet Udah, pokoknya otong minggol lah Kepencet ini, co Anjir lah Udah lah Oke, untuk bonus selanjutnya ini Bonus ya guys ya Jadi ini buat ngejebak musuh aja sih Kalian tinggal pasang aja Satu buah es kepal sebelah sini Dan Udah pasang es kepal kayak gini nih ya Nah, udah pasang kayak gitu Kalian tinggal pasang aja Landman-nya gitu guys ya Di atas es kepalnya gitu Ini minimal menurut gue sih Landman Dua landman deh Kalian pasang Satu landman kurang Kurang manius guys Nah, udah pasang landman gitu Kalian tinggal Ancurin aja sekepalnya Dan Bakal jadi landman melayang Ini bakal jadi jebakan sempurna Kalau ada musuh yang naik Auto meninggol gitu Apalagi kalau dua landman gitu ya guys ya Oke, ini gue bakal coba aja nih Seberapa damage satu landman Kita naik ke atas gitu ya Nih Ini gue lari ya Noh, liat lah Selesetengah dari gue guys Itu satu landman doang ya Gila sih Oke, kesini-sini saja Video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Gue kelihatan semua Dan Yang baru datang Yang baru datang Dan belum subscribe Kalian bisa subscribe Terlebih dahulu Dan jangan lupa like-nya Dan komen-nya juga Jangan lupa Agar gue lebih semangat Untuk upload Tiap hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax